Hari ini tuh saya ngerti gitu ya, saya tuh diberkati betul gitu dengan ditutupnya rahim itu. Yang waktu itu saya nggak lihat. Jadi apapun keadaan kita hari ini tuh, saya selalu bilang sama semua orang bertahan. Kesembuhan pemulihan datangnya diam-diam. Urusanku bertahan dalam Tuhan. Saya diberkati dengan rahim yang tertutup. Tuhan perlu tutup rahim saya untuk mengajarin bagaimana cara dia mengasihi gitu. Dia tahu bahwa saya nggak bisa tanggung melebihi kekuatan saya. Dia tahu kalau saya punya anak kandung, itu melebihi kekuatan saya untuk bisa adil sama tiga anak yang tidak keluar dari rahim saya. Jadi itu adalah berbicara untuk saya dengan rahim yang tertutup itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, hari ini Tuhan kalau Tuhan mau tutup apapun lagi di hidup saya, bahkan Tuhan mau tutup hidup saya itu sendiri, tutuplah. Kalau itu cara mau untuk mengasihi, apa ngajarin saya cara mau mengasihi. Ini yang gue bilang namanya from gossip to gospel.